Intro Aku gak dapat pernyataan jelas dari tim dokter Tapi aku pada saat aku melihat secara kasat mata gitu ya Saat aku kemarin datang kesini ngeliat ya bukti sih jauh banget dari yang pas musibah waktu itu gitu Dari warna kulit tubuhnya terus ininya gitu Terus ngeliat kalau ngeliat sahabat sendiri banyak selang-selang gitu kan Kayaknya kita juga sedih tapi kemarin tuh gak ada dokumisan lagi gitu Kita cuma bilang gini ini apa sih ini apa sih Pertanya itu Ini apa sih gitu Udah biar lu cakep Oh iya iya bener-bener gitu Iya makasih ya Cuman ya itu balik lagi mungkin karena disini juga masih loading untuk di restart lagi gitu ya gitu Aku waktu itu seneng banget makan lontong sayur Tuh kupas sayur Kemarin pas aku mau pulang aku bilang gini Bukti gue pulang ya Terus dia gini Eh apa tuh tadi yang aku pesan ketupat ya lontong ya gitu Mau lontong sayur aku bilang gitu Sembuh dulu ya pak Aku bilang gitu Oh iya iya udah Jadi cuma sekelebat-sekelebat gitu-gitu aja sih gitu Tapi pantangan ada gak sih dari dokter sendiri gak boleh makan apa Yang jelas sih ya masih harus makan rumah sakit dulu ya Gak bisa aku bawain rojak cingur gitu kayaknya Gak bisa apa-apa Gitu ya Setuju atau enggak aku gak bisa bilang apa-apa ya Karena itu adalah hak dari Dila sendiri Atau hak dari temen-temen lain yang mungkin Para istri yang harus melakukan seperti itu Karena gak tahu atau memang-memang memerlukan situasi yang cepat untuk diputuskan Jadi kalau bicara setuju atau enggak setuju Aku gak bisa memutuskan apapun Karena itu memang sudah Dila Dila itu Tapi yang paling tidak Mungkin sekarang sudah bisa dimengerti Dan sudah bisa paham bahwa sebetulnya ada hal yang gak perlu dan tidak Dila lansir aja Jadi ini kan jual-jual yang bilang Kalau Dila Mbak Dila Mbak Dila Berapa besar? Aku gak tahu Kalau mau ngomong-ngomong Bukti itu ngomong-ngomong Bukti aja ya Kalau Dila gue mau Mbak Dila Tapi sempat tergantung gak Tapi keadaan teman-teman komentar itu Dila Dila sendiri Ya aku prihatin terus terang Aku prihatin karena Harusnya ini gak terjadi Kalau mungkin bisa ada pembicaraan sebelumnya gitu loh Jadi aku tuh mikirnya gini Mungkin baik dari para netizen yang Budiman dan Maha Hebat ini ya gitu Mungkin jangan langsung memberi judging penilaian Dan lain sebagainya Kan terkadang mungkin ada orang-orang tertentu yang gak tahu sebetulnya Dan mungkin gak punya pilihan Jadi mungkin harus melakukan tersebut Jadi cobalah kita berpikir untuk Kalau kita ada di posisi seperti itu gitu loh Bisa kita lagi punya musibah Terus kita disikat dari kiri kanan Kita di bom kiri kanan tuh rasanya seperti apa Sedang berjuang untuk bisa memperjuangkan Nyawa pasangan aja kan Itu juga sebuah hal yang kayak tiap detik tuh berharga sekali gitu Apalagi ini mesti dibom kiri kanan dengan hujatan dan lain sebagainya Jadi kalau menurut aku Kalau mau bantu silahkan bantu Kalau gak bantu Gak usah memberi hal yang jadinya memperkeru situasi gitu Kalau mau bantu ya bantu Atau memberi inputan atau masukan gitu Tapi mungkin komentar itu kan bisa membunuh orang ya gitu Membunuh dalam arti kata hati, perasaan, mental Jadi di situasi seperti ini mungkin kita bisa saling menghargai Kalau memang mau bantu, bantu kalau enggak Yang menyedihkan itu bukan menyedihkannya aku terharu Jadi Rafa memang pengen ikut buat ketemu Bekti karena dari lahir dari bayi tuh memang udah Udah sering ketemu Ya bahkan kalau kita ada kerjaan Jaman aku ada program celis dulu tuh Dari bayi yaudah ditandangnya kemana-mana Aku mau lihat Om Indah Kan memang dari kecil panggilnya Om Indah Padahal saat Rafa masuk Bekti lihat Rafa malah nangis Nangis dipegangin tangan Rafa, aku enggak sempat video Karena buat aku tuh enggak harus ini ya Di videoin nangis Eh di videoin nangis Dipegang tangannya Rafa, terus bukti nangis Aku nanya, kenapa bukti nangis? Aku bilang Ya dia bong-ong-ong pake bahasa Inggris gitu Pokoknya bukti bilang Ini si anak bayi yang udah gede istilahnya Jadi kan maksudnya secara random daya ingatnya tuh masih masih ingat gitu Ya cuman ya memang belum pulih total dalam arti kata Kalau dia jawab bicara Dia bisa menjawab bukti Cuman masih ada hal-hal yang suka ke skip-skip gitu loh Tapi menurut aku itu mungkin proses ya Proses banget dengan melihat bukti sudah bisa ngobrol Terus kadang suka loncat-loncat Setelah tertata dia ingat siapa Inget siapa Loncat balik lagi mundur Mesti aku ingetin Eh tadi gue lagi nanya ini gitu Dia bisa ingat lagi Terus yang menyenangkan adalah kemarin tuh di ruang ICU Dipasang lagu-lagunya Bukti Bukti tuh kan sama-sama lagu-lagu lama Nat King Paul gitu Anak jaman sekarang banget ya Jadi pas pasang itu aku tanya Ini coba ini lagu apa Bukti Dia nyanyi Dia ingat Jadi yang menurut aku menyenangkan aja Kalau dia bisa mengingat semua dengan sangat baik Termasuk lagu-lagu yang dia suka Jadi berarti untuk Masker Nunggu sekali ya Semoga ya Sehatlah semuanya Amin Tendi kembali dateng buat sahabat Dari hari ini Sebetulnya kemarin aku udah kesini gitu Pas liburan juga pengen coba-coba pulang Karena biar tahu info yang akurat Supaya gak cuman siur Kalau info dari kiri-kanan gitu Jadi kemarin aku udah kesini Terus ketemu sama Dila Ketemu sama Abel, Dafni Anak-anak bercinta Sebenarnya sama manajer aku Kiki Sama Rafa juga Anakku yang pertama Kemarin kesini Tidak berharap Pasti bisa langsung masuk ICU Karena memang Bukti memang Diminta untuk Total banget Ada di ruang ICU Tapi untungnya Dapat waktu sedikit Longgok sedikit Cuman pengen liat dari Dari situ Bagaimana keadaannya Ya kunci Tuhan Alhamdulillah Kemara aku liat Yang menyenangkan itu adalah Si tubuhnya sudah semakin segar Bukti sudah semakin segar Terus Waktu seminggu lalu Yang pas musibah Hari Kamis Abel ketemu Dia kan kulitah tuh pucat Terus Wajahnya emang Sakit gimana Tapi pas kemarin Tepat di Ya seminggu ya Seminggu sesudah Kejadian Warna kulitnya sudah berwarna Terus Sudah copot Infus Selang-selang gitu Sudah dicabut-cabut Yang dari mulut juga Dicabut Kecuali Tapi yang dari kepala Masih tersisa Karena Kemarin aku liat Masih ada Cairan di kepalanya Masih harus di Dikeringkan Ada dry naselnya gitu Kalau minggu lalu Cairan darah cukup pekat Dan kental banyak Kalau kemarin Tinggal 100 ml Jadi Saya sih melihatnya Ada harapan baik Untuk menuju ke Apa ya Pindah ke ruang rawat biasa Karena kan ini Kalau kecah Membuluh darah otak Itu kan Nggak bisa langsung Sembuh gitu Amin Bisa ada keajaiban Bisa seperti itu Nah cuman ya Paling tidak Kalau setelah seminggu Setelah musibah Terus aku lihat kemarin Berprogres baik Gitu loh Di hari kamis kemarin ya Gitu Ini hari apa sih? Sampai Oke Di hari Jumat kemarin Gila gue udah ngayain hari Di hari Jumat kemarin gitu Maksudnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax